Iya dan di bulan ini tuh jika kalian tembus 3000 subscribe kalian mendapatkan giveaway aksesoris senapan angin yang saya kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan merekomendasikan beberapa senapan angin bocap kayu yang ada di belakang saya ini ya dan juga saya itu akan membahas untuk harga-harga senapan angin ini oke kita mulai saja ya kita itu akan membahasnya itu dari yang ini dulu dari yang F-Ecron Yumaja tapi ini tuh F-Ecron yang natural ya karena disini tuh ada dua F-Ecron yang Yumaja oke untuk yang F-Ecron yang Yumaja ini tuh larasnya menggunakan laras Yumaja ya dan untuk tabungnya ini tabungnya ini menggunakan tabung V6 dan untuk disini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya dan cincin laras ini berfungsi sebagai mempererat intinya itu agar aman dan tidak akan goyang-goyang gitu ya dan disini juga dilengkapi dengan penutup laras dan penutup laras ini bisa diganti menggunakan perdam ya dan untuk chambernya ini, chambernya ini menggunakan chamber saya misian sih ya masih chamber 6 dan juga disini itu sudah dilengkapi dengan pengisian angin ya dan untuk pengisian anginnya ini menggunakan mini kupler gitu untuk popornya ini menggunakan popor kayu ya dan untuk di atas popor ini ada setelan pipih gitu lanjut kita ke yang bawah ya kita ke F-Ecron Mahameru untuk yang F-Ecron Mahameru ini larasnya itu menggunakan laras H2S ya untuk larasnya ini juga dilengkapi dengan penutup laras ya juga ada cincin larasnya juga agar aman dan tidak akan goyang-goyang pastinya ya dan disini juga dilengkapi dengan manometer dan manometer ini tuh berfungsi untuk melihat untuk melihat tekanan angin untuk melihat tekanan anginnya ya untuk kalian kalau ingin melihat tekanan anginnya itu pastinya ada di manometer gitu untuk bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger max ya untuk popornya juga popornya juga ini menggunakan popor kayu untuk yang WTP untuk untuk ya senapan angin WTP ini untuk larasnya menggunakan laras baja simples ya untuk parasnya ini sudah dan diantara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung fenomen ya ada juga disini itu juga dilengkapi dengan penutup laras penutup laras ya karena di setiap senapan itu sudah dilengkapi dengan penutup laras dan untuk bagian pengisian puru untuk pengisian purunya itu ada di tengah-tengah chamber ya ada di sini untuk bagian popor popornya ini menggunakan popor setelan tumbuh ya dan untuk di atas popor sudah sudah dilengkapi dengan setelan pipi gitu kita lanjut ke senapan angin yang disamping saya ini ya untuk yang disamping saya ini itu ada senapan angin uki ya untuk senapan angin ini larasnya ini menggunakan laras baja simples dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya pastinya dan untuk disini sudah ada penutup laras juga dan sini ada cincin laras dan untuk tabungnya menggunakan tabung fenomen ya dan disini ada namanya apa strain power ya dan strain power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan game untuk bagian dan triggernya sama menggunakan triggermax ya dan popornya juga sama menggunakan popor kayu dan disini juga ada setelan pipi kita lanjut ke senapan angin yang F ekran ya untuk senapan angin ini larasnya menggunakan laras H2S ya untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 odinya 14 dan disini ini itu sudah dilengkapi dengan pengisian angin ya dan pengisian anginnya ini menggunakan mini popor dan untuk tarikan bagian tarikan tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever ya ini itu menggunakan tarikan seat lever dan untuk di tengah-tengah sini itu untuk pengisian peluru ya kita lanjut ke senapan yang terakhir kita lanjut ke senapan F ekran yumaja ini tuh sama kayak yang tadi ya tapi ini tuh yang sudah ya ini tuh yang sudah stainless oh larasnya ini larasnya ini menggunakan laras yumaja dan untuk tabungnya tabungnya menggunakan tabung fenom ya untuk manometernya ini untuk melihat tekanan angin untuk bagian pengisian puru ada di tengah-tengah chamber ya ini tuh sudah untuk yang ini tuh semi CNC ya dan untuk triggernya triggernya ini menggunakan triggermax ya ya dan untuk popornya popornya ini menggunakan popor kayu dan untuk di belakang popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bahu ya selanjutnya saya akan membahas untuk harga-harga senapan angin ini ya untuk yang yang atas ini harganya itu cuma 3.800.000 saja dan pasnya ada harga segitu itu sudah mendapatkan gratis tele ya dan juga itu sudah free ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua dan untuk yang mehameru ini mehameru ini harganya itu cuma 4.200.000 saja ya itu sama kalian itu mendapatkan bonus tele dan juga dan sudah free ongkir di seluruh Indonesia ya kecuali Maluku dan juga Papua gitu untuk yang untuk yang senapan angin WTP ini untuk senapan angin WTP ini harganya cuma 3.900.000 saja ya ini harganya 3.900.000 saja dan kalian sudah mendapatkan gratis tele juga dan sudah free ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua untuk yang ini yang di sebelah sini untuk yang uki uki itu harganya cuma 4.100.000 saja ya dan pastinya kalian itu sudah mendapatkan free ongkir di seluruh Indonesia dan juga juga kalian mendapatkan gratis tele gitu untuk yang efekron efekron ini harganya cuma 3.200.000 saja udah free ongkir dan pastinya kalian itu sudah mendapatkan gratis tele intinya tuh sudah free ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan juga Papua ya untuk yang terakhir ini ada efekron yumaja tapi yang sudah ada stainless untuk yang yumaja ini itu harganya cuma 4.100.000 saja ya dan itu sudah free ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua dan kalian juga mendapatkan gratis tele dan tidak itu saja untuk kalian kalau membeli senapan angin ini kalian itu sudah mendapatkan kelengkapannya ya dan diantara kelengkapannya itu ada ada tas ada gantungan peluru peluru tes magazin peredam dan juga STKS dan juga ada tele intinya tujuh bonus kelengkapannya itu ya intinya itu cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan juga kalian tidak kehabisan harga promonya ya mumpung masih harga promo kalian itu cepat-cepat borong senapan anginnya dan untuk kalian jika ingin membeli senapan angin ini kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ya ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DP sebesar seratus ribu saja untuk anda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke itulah sedikit apa namanya rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya pastinya jangan lupa di subscribe dan untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar saya dia pamit untuk diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh